Belum hilang rasa penasaran orang pada pernikahan Syahrini dan Reno Barak di Masjid Jami Jepang 27 Februari lalu yang menggabungkan antara adat Sunda dan Jepang itu, di media sosial beredar video saat Syahrini menggelar acara Bridal Shower yang kabarnya dibuat pada tanggal 25 Februari 2019. Rangkaian acara Bridal Shower itu digelar secara mewah di sebuah hotel ternama di Jepang. Prosesi Bridal Shower ini biasa digelar sebelum prosesi akad nikah dimulai. Maka seperti inilah reaksi Syahrini yang begitu terkejut melihat pakaian yang akan dikenakan dalam momen Bridal Shower. Di momen Bridal Shower tersebut, Syahrini hanya bisa pasrah dikerjai oleh teman-temannya. Setelah wajahnya digambari berbagai macam, Syahrini pun kembali ditantang untuk berjalan di Shibuya Crossing Intersection dengan makeup tebal. Syahrini juga harus memakai rambut palsu serta shawl berwarna pink. Tidak hanya Syahrini yang dikerjai oleh teman-temannya, demi wanita pujaannya itu, Reno juga rela wajahnya dicorat-coret. Lantas, apa kata praktisi pernikahan melihat Bridal Shower unik Syahrini? Lantas, apa kata praktisi pernikahan? Kalau Bridal Sour yang dia jalan-jalan ini Memang jarang ya Tapi ini kan dilakukan di luar negeri Kalau yang disini memang Di satu ruangan biasanya Di resto atau di ruangan Mana baru dia dikerjain Kalau yang jalan-jalan ini Memang baru ini nih artis yang jalan kemana-mana Tapi kontensnya Dia itu di Jepang Konsepnya apanya gitu-gitu Pasti diikutin Kalau aku yakin itu nanti Pasti banyak yang ngikutin pengantin-pengantin Usai mengikat janji Di depan penghulu melalui sebuah Prosesi ijab kabul Kabar Syahrini dan Reno akan menggelar Pesta resepsi di Jakarta pun berhembus Kabarnya tanggal 3 Mei mendatang Pasangan ini akan mengundang Sejumlah sahabat termasuk para solebritis Untuk hadir dalam acara Gala dinner atau makan malam Di sebuah hotel mewah di kawasan kuningan Jakarta Selatan Apakah ini pesta resepsi pernikahan Ala Syahrini dan Reno? Diundang Diundang Masih datang Insya Allah Datangnya sama siapa nanti? Tergantung sama siapa Kalau lagi Ya kalau bisa datang Aku syuting sih tapi insya Allah Tetap sahabat Nanti tanggal 3 saya datang kok Ke acara dinner kawinan dia Di Persisien ya udah diundang Nanti saya datang dengan putriku dan anakku